Paling takut nak tauin klien kayak gini Hai, Mimi is here Jadi, klienku kali ini tuh udah bener-bener tau dia mau apa Jadi dia kasih full briefnya ke aku, ceritain semuanya Terus aku harus gambarin dengan style aku Karena dia udah ada ekspektasinya itu loh Jujur aku takut aku gak bisa menuhin ekspektasi dia Sebenernya ada enak ada gak enaknya Enaknya adalah klien yang satu ini udah tau apa yang dia mau Ini gak enaknya kalau misalnya kita gak bisa mencapai ekspektasi dia Itu tuh fail banget Makanya aku super hati-hati sama klienku yang kali ini Dan baru kali ini dia full percayain tato-nya ke tato artis Agak pressure, tapi menurutku ini hal baik Jujur pas ketemu sama orangnya tuh aku takut banget Aku presentasiin disanaku karena kayak minder aja gitu Tapi setelah ngobrol, ternyata klienku gak usah menakutkan itu sih Malah kita menemukan banyaknya persamaan diantara kita Jadi lumayan nyambung Sesi kali ini memakan waktu kurang lebih 4 jam Tapi ini belum termasuk toilet break sama istirahat makan Untuk unsur-unsur yang digambar ini Ada beberapa unsur yang dia masukin sebagai gambaran hidupnya dia Ada wolf, terus ada moon face, ada bunganya, terus ada jantung sama otak dan air sign Untuk detailnya aku gak bisa ceritain karena menurut aku ini masih privacy-nya dia Jadi boleh diterkas sendiri ya Dan ini hasil jadinya Dia awalnya gak percaya karena ini tato pertama dia yang besar Tapi dia suka banget sama hasilnya Agak gak percaya bisa menuhin ekspektasi